Hai sebenarnya lagi-lagi tentang arahnya kemana sih dari utilitarianisme ini khususnya dari Jeremy Betem fokusnya kemana dan manfaatnya seperti apa yang yang sudah ditanyakan dari tadi Hai sebenarnya itu juga menjadi pertanyaan dari saya ya ya sebenarnya kalau berbicara sebenarnya akan tetapi saya mencoba untuk menganalisis secara subjektif bagi saya karena ketika berbicara tentang kebaikan ditarik lebih panjang lagi ataupun berbicara tentang kemanfaatan karena kemampuan berbicara tentang kemanfaatan dan kebaikan itu lagi-lagi ada satu perbedaan ada beberapa perbedaan-perbedaan kebaikan yang ini belum tentu dinyatakan baik oleh orang lain kemanfaatan ini juga belum tentu dianggap baik dan bermanfaat oleh orang lain maka bisa dikatakan absurdnya dari sebuah dari 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 Jeremy yang yang mungkin saja belum belum memastikan secara praktisnya itu seperti apa akan tapi yang saya ingat Jeremy Betem ini Hai apa ya namanya Hai mungkin latar belakangnya latar belakangnya sedikit yang saya tahu adalah Hai pada waktu itu keadaan-keadaan sosial khususnya keadaan-keadaan pemerintahan wadah waktu itu banyak mengalami Hai ketidakadilan bahasanya seperti itu keadilan-keadaan ketidakadilan sosial namun ketidakadilan sosial itu tidak dijelaskan secara detail atau 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 saya yang masih belum masih belum membaca secara banyak atau apa saya juga kurang tahu tapi yang ia sekilas yang tahu yang saya tahu itu ia tentang itu latar belakang sedikit tentang itu kalau berbicara tentang kebermanfaatan dan kebaikan secara bersama tentunya adalah agama kita juga dianjurkan gitu kan tapi mungkin itu lebih khusus karena basisnya agama agama Islam dan aturan-aturannya misalkan kayak kalau harus apa ya melakukan kebaikan dan tidak mencidrai harkat dan martabat orang lain ataupun kalau kalau bahasa ininya khususnya Hai hari nas katanya warnaulinas ya kan akan tetapi kalau kalau masih menggunakan pemikiran kayak tadi pertanyaan-pertanyaan bermanfaat yang seperti apa kalau misalkan Jeremy itu mengatakan bermanfaat mas apa maka mahasiswa manusia itu bisa dikatakan melakukan kebaikan dan menghasilkan kebermanfaatan jika nah jika 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 ditarik lebih panjang ganti kan gitu maksudnya Hai nah apa ya Hai nah ini yang juga sejujur jujur ini masih belum saya bisa tangkap secara khusus Hai yang dimaksudkan kebaikan dari Jeremy itu apa gitu makanya saya juga katakan barusan Hai bahwa secara praktis dari batem ini belum bisa belum bisa diuraikan secara detail Hai karena Hai ini akan menghasilkan keambiguan utilitarian ketika dihadapkan dengan realitas Hai kan kalau berbicara tentang konsekuensi nilai konsekuensi nilai Hai konsekuensi nilai Hai itu itu akan sangat sulit sih Hai mungkin ini juga berkaitan dengan ini Hai teori nya Wexweber yang yang tadi saya di awal yang yang tadi saya di awal usaha sampaikan lain teori nya Wexweber adalah bagaimana ketika mempertimbangkan Hai abu kan mempertimbangkan kesuksesan-kesuksesan yang disilakan dengan kekayaan itu Hai akan mampu juga memberikan kesuksesan di akhirat nanti kata teori nya Wexweber dan begitu pun sebaliknya kalau di dunia sudah tidak berhasil ataupun sukses maka sebaliknya akan seperti itu itu katanya atau mungkin bisa apa ya atau memang Hai kesamaannya di didi ini Hai di apa ya namanya Hai eh hai 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 saya juga cukup bingung sih sebenarnya karena memang disana apa ya di sini kan Hai eh saya juga mencatat bahwa Hai sebenarnya di dalam teori uti utarian ini ada tiga ada tiga objektivitas yang mengalami Hai ambivalensi yang ia ambilasi mungkin secara langsung bisa 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 diambil dari beberapa pertanyaan-pertanyaan dari yang tadi yang pertama itu adalah ketidakmampuan untuk menaruh hormat pada individu atau hak minoritas makanya mungkin bagi saya yang tadi juga ini mungkin dari yang di yang dimaksudkan utilitarian ini hanya fokus kepada ya udah global-global saja umum-umum saja yang mungkin sudah mengalami kebahagiaan yang sama gitu Hai akan tapi bagi saya mungkin disini harus ada pemetakan pemetakan antara ruang lingkup masyarakat kecil dan ruang lingkup masyarakat atas pemerintah karena fokusnya itu karena ada tiga didi di mixweber arah Jeremy eh kebijakan publik politik dan hukum Hai itu yang menimbulkan pemikirannya util-utilitariannya itu Iya kalau di awal itu yang dimaksudkan kemana kata-kata Kak Suhut barusan mungkin bisa apa ya sementara ini bisa saya apa ya bisa saya eh Hai jawab Hai dan bisa saya juga analogikan tentang buku yang pernah saya baca Hai mungkin dulu tentang Jeremy mungkin Jeremy Betem ini lebih banyak Hai hanya yang membaca saja tanpa memberikan pengamatan-pengamatan yang cukup jauh karena dalam-dalam karena dalam bukunya ini amatullah itu tentang bergolakan Islam dari kekakak ya halaman 288 kalau nggak salah dia memberikan pernyataan tentang bahwa manusia itu harus membaca merenung dan mengamati Hai mengamati nah ketika hanya fokus membaca saja yang yang tadi diambil hanya satu hal saja itu cenderung hanya ambil mengambil dari pendapat pendapat orang lain tanpa memikirkan bagaimana dia harus menciptakan pendapatnya sendiri secara subjektif melalui 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 subjektif akhirnya akan objektif Hai dan itu mungkin perlindungannya kurang perlindungannya kurang dari Jeremy Betem untuk melahirkan bagaimana arah yang jelas dari utilitarian ini alanya kemana kebermanfaatannya seperti apa kata-kata kata masa ang barusan jika jika yang seperti apa gitu kan Hai mungkin kak Banu atau yang lain bisa ini Hai ah menjelaskan dari yang sudah dipahami lah Hai cek hai hai eh kayaknya dari tadi kita itu kayak semacam apa ya flat banget gitu kita hanya terfaku bagaimana konsep atau teori yang dibangun oleh Jeremy Betem itu sendiri karena memang masih belum ada kejelasan karena tadi akan tetapi sederhananya itu mungkin satu paham yang lebih terhadap bagaimana kita itu bisa mengambil kegunaan dari hal tersebut Hai jadi bentuk baik dari hal tersebut ya tak yaitu adalah hal yang berguna channel logikan kayak gini Hai mungkin eh Hai saya logikan ketika mungkin ada seocam dari kita memiliki usaha memiliki usaha entah itu mungkin usahanya eh tidak apa ya mungkin secara hukum itu Hai tidak baik maksudnya bukan tidak baik mungkin eh mungkin menentang hukum karena mungkin eh secara hukum tidak diakui ya anggap lah usaha apa mungkin ya akan tetapi dalam usahanya tersebut eh orang tersebut mampu menghasilkan lapangan pekerjaan jadi disana bentuk baiknya dari utilitariannya itu memiliki kegunaan bersama artinya menciptakan ruang kerja sehingga orang-orang yang orang-orang sekitar yang masih mungkin pengangguran itu memiliki pekerjaan memiliki lapangan pekerjaan dan berguna musuhnya bagi bersama seperti itu mungkin kalau ditinjau secara hukum anggaplah eh kita memiliki usaha yang mungkin Hai kalau secara etika secara etika etika di masyarakat mungkin itu tidak bertentangan dengan moral dengan sosial di lingkungan kita akan tetapi biasanya hal tersebut bisa dibenturkan dengan adanya hukum-hukum hukum hukum dari apa hukum-hukum dari perpolitikan itu sendiri hukum-hukum sosial hukum-hukum politik yang tanya kayak mungkin Mas Banu ya memiliki perusahaan dan dan dari perusahaannya itu Mas Banu tidak memberikan apa itu kalau ke negara itu tidak memberikan kas terhadap negara akan tetapi dari adanya usaha yang dirintis oleh Mas Banu itu sendiri memiliki kegunaan bahwa Mas Banu itu bisa mengangkat orang-orang yang di sekitarnya yang pengangguran Nah itu sederhananya mungkin dari putih litarian seperti itu apa putih litarian itu sendiri seperti itu dan ketika karena kan tadi kayaknya dikaitkan sama Max Weber ya sama kajian eh pertama itu dari Max Weber itu orang yang apa berguna di akhirat ialah orang yang memang di di dunianya itu memang sudah eh apa memiliki hal atau memiliki nilai positif sebelumnya kayak halnya kita memiliki harta dari harta tersebut bagaimana kita itu bisa mengembangkan atau memberikan nilai-nilai baik terhadap sekitarnya terhadap sosialnya itu sendiri jadi mungkin agak nyambung juga seperti itu baik terima kasih tanggapannya dari pemantik dan masak bar mungkin agak sedikit menambah tadi eh namun gini ada yang satu hal lagi yang saya ingin didiskusikan pada kesempatan kali ini membahas tentang utilitarian dari Jeremy Betam Hai yang dimana eh ternyata setelah dari penjelasan tadi eh dijabarkan bahwasannya sebenarnya sifat dari utilitarian itu sebagai sebagaimana kita memaksimalkan memaksimalkan segala sesuatu itu nah terlebih dalam ranah hukum atau kebijakan atau kebijakan yang eh namun gini saya sempat terbesit pikiran gini Bagaimana eh kita memandang realitas kan contoh salah satu contoh bahwa saya berikan tadi kasus saja ya kayak di Baduy 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 kan merupakan suku yang ada di Indonesia di Jawa Barat Baduy 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 suku Baduy bukan Bali bukan Bali Mas Akbar Baduy yang dimana secara berpakaian mungkin mereka masih terlalu kuno atau bisa dibilang ketertinggalan namun dulu sempat pemerintah Jokowi itu ingin agar semua masyarakat di Indonesia termodern atau bisa berpakaian selayak-layaknya gitu namun mereka menentang karena mereka percaya dengan hidup yang yang seperti ini yang memang yang mereka inginkan justru dari pemerintah sana mengajak agar mereka untuk sama setara semua dalam segi apapun meskipun dalam hal berpakaian sekalipun namun itu bagaimana sebenarnya yang jadi pertanyaan saya sebenarnya bagaimana hal yang bersifat tradisi itu ketika berbenturan dengan hukum ya contohnya tadi secara berpakaian mereka di suku Baduy mereka menginginkan berpakaian yang ala mereka yang masih kekuno-kekunuan mungkin bisa dibilang kuno karena tertinggal jauh dari abad yang sekarang gitu masih kayak menggunakan jalannya apa ya pakaian-pakaian adat istiadatnya mereka tersendiri itu sih Bagaimana ketika dibenturkan dengan peraturan yang harus mengharuskan semisal semisal berat ada peraturan yang mengharuskan semua harus begini kan itu sangatlah tidak mengenakan bagi mereka merasa ada yang dirugikan berarti tidak bermanfaat dong kalau gitu nah nah memang karena sifatnya regulasi atau sebuah hukum itu memang sifatnya memaksa namun kan istilahnya tadi ada istilah voting tentunya harus di musyawarahkan atau agar mendapatkan sebuah keputusan yang yang adil dan dan bermanfaat tentunya namun banyak sih kalau kalau kita berbicara tentang utilitarian kalau dibenturkan dengan realitas yang terjadi di masa masa sekarang karena memang fasenya memang berbeda zamannya pun juga berbeda seperti yang dikatakannya dikatakan Mas Akbar barusan yang penting apapun kita bisa mengambil bermanfaat kalau hanya mengambil manfaat tidak memberikan manfaat pula kan feedbacknya apa kan gitu kalau hanya bermanfaat saja kan tentunya saya belum cukup gitu ya itu saja sih eh bismillahirrahmanirrahim Jeremy Bentham ya saya melihatnya bahwa dari tadi kan ada dibenturkan dengan hedonis kode etik kebahagiaan bersama dan sebagainya tapi di situ saya tidak menemukan prinsip utilitas di situ makanya pertanyaan saya itu itu adalah apa sih prinsip utilitas itu dari Jeremy Bentham itu pertanyaan satu sisi ya mohon maaf salah satu bentuk sumbang si Jeremy Bentham disini adalah ternyata dia disebutkan ketika revolusi Perancis waktu itu jadi dia memberikan suatu bentuk teori baru dari bentuk teori baru politik kayaknya jadi luar biasa dalam segi pemikiran untuk Jeremy Bentham jadi seperti itu nah makanya semisal kita benturkan dengan laut disitu artinya dengan hukum 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 alami hukum alami itu seperti apa dan kebaikan alami itu seperti apa gitu nanti akan ya berbenturan juga dengan kode etik kebahagiaan dan bersama makanya yang menjadi Hai apa ya pandangan saya ataupun pertanyaan saya lah mohon maaf bukan pandangan di pertanyaan saya prinsip utilitas dari Jeremy Bentham itu seperti apa jadi seperti itu ini bukan ya tadi itu baca-baca sedikit ternyata apa namanya Jeremy Bentham ini memunculkan teori apa itu utilitas rendesmo itu terhadap reaksi terhadap hukum alam dia mengkritik hukum alam gitu malam itu mengatakan bahwa keadilan dan hak individu itu tidak ahad tidak harus ada aturan-aturan yang dibuat oleh manusia itu sendiri ditentang sama Jeremy Beter bahwa ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan dan lain sebagainya maka kita harus membuat aturan-aturan gitu aturan-aturan yang dibuat dan disepakati oleh orang banyak namun kekesalahan daripada Jeremy Beter ini adalah dia tidak apa namanya ya dia me tidak mementingkan kaum-kaum minoritas secara rohani dia lebih pada persoalan secara empiris secara secara keduniaan mayoritas gitu akhirnya ya mayoritas tapi dia tidak apa namanya ya meninggalkan konsepsi rohani batin manusia secara individu yang disana kalau semisal dia membuat aturan dan disepakiti oleh banyak orang dan disana ada kaum minoritas yang tidak tersentuh oleh kesepakatan itu gitu dia sehingga Jeremy Beter tidak memiliki solusi terkait hal itu itu kekurangannya gitu Hai ya ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi kita ini mungkin akan membahas teori etika yang mungkin agak radikal kan selama ini etika kita pahami sebagaimana ya itu hal-hal yang bersifat subjektif selalu subjektif makanya biasanya orang dalam satu hal tiap daerah memiliki etikanya masing-masing itu menunjukkan bahwa subjektifitas etika itu selalu mewarnai tentang etika itu sendiri jadi bagaimana sesuatu dikatakan baik sesuatu dianggap memiliki nilai yang lebih tinggi dan lain sebagainya tidak lepas dari topografi tertentu sehingga saat kita memiliki suatu hal yang dikatakan baik di satu sisi belum tentu baik di sisi lainnya misalnya seperti itu ya Nah sudut pandang Jeremy Bentham ini mungkin lebih menarik karena dia akan menarik bagaimana membahas moralitas tentang dan etika ke dalam sudut pandang yang objektif objektifikasi ya objektifikasi etika ini usaha yang dilakukan oleh Jeremy Bentham sehingga saat kita akan membahas tentang objektifikasi terhadap hal yang dahulunya bersifat subjektif yang berlaku terhadap topografi tertentu dan dapat dirasakan oleh subjek-subjek tertentu juga jadi seandainya misalnya saya memiliki hubungan spesial dengan seorang wanita saya mengatakan dia gendut sebagai bentuk rasa sayang ya misalnya yang 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 apa ya yang yang hanya mengerti ya gemoy dan lain sebagainya sebagai bentuk rasa sayang yang hanya mengerti ya dia subjek subjek tertentu topografi tertentu diri tertentu sehingga saat saya mengatakan kata kalimat eh gendut dia menjadi tersipu malu kan sehingga sehingga kalau kita menempelkan gendut terminologi gendut terhadap orang lain bisa berakibat bui kan gitu penjara karena ada subjektifitas tertentu nah disini Jeremy Bentham memberikan bentuk etika yang objektif dimana etika itu dapat dipertanggungjawabkan secara objektif tidak lagi berada gradasi subjektifitas subjektifitas yang mampu memberikan narasi-narasi yang terlalu problematis lah dari saking banyaknya refleksi terhadap suatu bentuk kebaikan kebaikan jadi sesuatu hal yang aneh jadi sesuatu hal yang tidak terdefinisi secara konkret atau paling tidak tidak memberikan kejelasan yang dapat mewadahi segala bentuk dari manifestasi kebaikan yang dimaksud makanya objektifikasi etika Jeremy Bentham itu kaitannya nanti akan sangat erat dengan hukum sebagai bentuk bagaimana secara formal suatu hal yang dianggap baik kita sepakati bersama kita perjuangkan bersama kita tidak ada tawar-tawar lagi kecuali waktu perumusan waktu perumusan silahkan ditawar sebanyak-banyaknya makanya para para kapitalis itu kalau menawar hukum waktu ada perumusan hukum kalau kalau hukum sudah diketok palu kita tidak bisa menawar hukum lagi kecuali dengan hukum lainnya nyewa jaksa tarik-tarik ulur hukum dan lain sebagainya itu tapi itu sesuatu hal yang ya apa ya di apa itu FS itu nggak tahu aku nggak mau nyegung itu jadi yang awalnya yang paling saya kaget ini sebenarnya disini karena moral yang biasanya kaget karena ada usaha untuk mengempiriskan sesuatu hal yang abstrak ketika kan abstrak ya terus kita kita empiriskan dan sesuatu hal yang eh ya hal yang abstrak dan paling terempiritisasi ya kan ya itu hanya melalui daya nalar matematis ya kan semua bentuk pikiran itu abstrak nyaman sayang cinta ya kan abstrak sange terserah sampean itu itu semuanya abstrak bahagia sedih itu abstrak semuanya terempiritisasi saat kita sudah mampu memberikan bahasa secara matematis menggunakan pendekatan logika positifistik ya kan nah usaha moral yang dilakukan oleh Jeremy Bentham yang menyebabkan yang dia dikatakan sebagai Luthernya hukum kalau di dalam keagamaan teologi kita menemukan seorang Martin Luther sebagai revolusionis dari keagamaan teologi khusus reformis reformis dari keagamaan khususnya Kristen protestan yang melahirkan gerak protestan yang kita sudah bahas kemarin juga melalui etika kapitalismanya yang dibahas oleh Max Weber nah Jeremy Bentham ini setara ada yang menyatakan setara sebagaimana Luther karena dia memberikan revolusi ya pergerakan-pergerakan yang menggeser pendapat-pendapat etika yang berlaku secara subjektif tadi etika-etika yang tidak bisa kita apa ya nikmati dengan perasaan yang sama makanya bahasa yang disampaikan bentham tadi Jeremy Bentham adalah bahwa apa itu istilahnya kebermanfaatan yang sebesar-besarnya bahasanya selalu kuantitatif karena memang ini bentuk konkretisasi dari hal yang bersifat abstrak dia dia mengenyakkan suatu hal yang bersifat kualitatif karena dia berpendapat bahwa apa ya bukan masalah itunya ya jadi mendapat bahwa kualitatif itu kualitas kualitas kebahagiaan manusia itu ya udah nafsi-nafsi yang terpenting bagaimana kita dapat memberikan kesempatan terhadap kebahagiaan itu sesama mungkin jadi secara kuantitatif kesempatan itu memiliki derajat presentasi yang sama jadi pembahasan yang bersifat kualitatif subjektif itu dihindari oleh bentham karena dapat menemukan ketidak konsistenan hukum karena beberapa pertimbangan lainnya jadi kalau kita akan membicara tentang bentham dan disini tolong ukur kekuatannya bentham jadi sebenarnya kita akan lebih membahas bagaimana teori hukum hukum teori-teori hukum selanjutnya daripada etika-etika yang dipandang sebagai bentuk kalau kita nemu yang lebih tua nundo dan lain sebagainya kita akan membicarakan hukum yang secara formal yang menurut masak tidak lagi akan membahas kenyamanan karena kenyamanan itu persoalan kualitatif kualitas kenyamanan tergantung subjek tertentu yang terpenting bukan masalah kualitas itu karena kualitas itu sesuatu hal yang bisa kita enyahkan dulu karena kualitas itu dapat apa ya merupakan hasil dari sebuah refleksi subjektifis yang paling penting bukan masalah kualitasnya bukan masalah kalau kamu nyaman atau tidak bagaimana kamu itu bisa teratur ya dan keteraturan itulah yang harus kamu refleksikan makanya kalau 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 kita menyinggung masalah hukum yang paling menarik itu memang sampai saat ini masih Hans Kelsen dalam teori hukum murnia itu masih lebih menarik mungkin tapi seorang Jeremy Bentham itu mampu memberikan suatu revolusi di dalam ranah hukum bagaimana kita melihat etika itu tidak tidak melulu berkaitan dengan sesuatu sesuatu hal yang memuakan seperti ini hanya saja saat kita akan membahas tentang hukum karena saya bukan ahli hukum ya nanti hukum ini mainnya ke politik kan dulu saya mengatakan bahwa hukum itu adalah alat yang dipergunakan untuk memperjuangkan keadilan seadil-adilnya iya kan seperti itu ya iya itu kan tanggapan orang-orang anu ya orang-orang nggak tahu politik tanggapan orang-orang politikan lain sebagaimana tangga sebagaimana tanggapan jaksa penuntut umum dan ahli hukum lainnya hukum adalah alat permainan iya kan seperti itu ya kita menggunakan logika-logika hukum kalau sekarang alat bisnis nih oh iya alat bisnis ya gak itu perspektif kapitalis ya menggunakan tangan tangan jaksa ya saya gak tahu kalau proyek hukum itu nanti kita akan diskusikan dengan promis ya jadi saya hanya ingin mengatakan bahwa dalam kajian Jeremy Bentham kita akan melihat bahwa moralitas yang kuantitatif ini dipandang sebagai moralitas yang dapat mengantongi kebahagiaan secara kuantitatif juga karena mau bagaimanapun etika yang hanya dapat mengantongi sebagian orang itu membuat apa ya namanya kayak ada distraksi ada distraksi diantara etika-etika tersebut sehingga harus ada etika nilai suatu tatanan nilai yang benar-benar dianggap baik secara objektif dan itu dapat merengkuh sebanyak mungkin manusia dan hal ini sekarang mungkin akan kita temui dalam hukum internasional karena gak hanya men kalau hukum di Indonesia mungkin akan berbeda hukum dengan yang ada di Malaysia Arab Saudi Amerika tapi hukum internasional itu merupakan bentuk hukum dalam pendekatan kuantitatif yang paling real menurut Jeremy Bentham pada saat ini tapi karena pembahasan hukum ini pembahasan tentang politik lagi nanti saya ingin bertanya kepada aktivis-aktivis politik disini bagaimana paradigma-paradigma masing-masing mengenai hukum karena seakan-akan kita ter apa ya terbuai dengan bahasa hukum ya sama seperti Indonesia Indonesia adalah negara hukum jadi kalau mau kalau mau sukses minimal harus guna sarjana hukum kenapa karena kalau gak tahu nanti ada cap ilegal ya ilegal 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 kalau sudah sampean sudah kena infeksi ilegal nanti sampean akan dimiskinkan iya kan iya kan kalau sampean sudah dicap ilegal meskipun mungkin-mungkin kita adalah seorang Islam yang taat dalam agama saya ini tidak haram ini halal-halal saja dalam secara hukum tapi ilegal dalam hukum negara sampean mungkin tidak masuk neraka di akhirat masuk neraka di dunia kalian akan dimiskinkan koruptor aja kan enggak gitu misalnya jadi harus ada kekuatan-kekuatan hukum yang menjadi backingan kan ya nah pertanyaannya disini nanti tentang Jeremy Bentham bagaimana mas menurut sampeannya menggunakan analisisnya Bentham yang kuantitatif saat usaha hukum itu adalah usaha yang dilakukan guna mendekati kepentingan yang dengan apa ya kepentingan yang paling menyeluruh kalau kita melihat realitas hukum sekarang realitas hukum itu tidak demikian tidak seperti bagaimana hukum yang dicetuskan oleh prinsip utilitarianisme ya kan utilitarianisme itu berasal dari nilai kegunaan kegunaan hukum utility utilitas jadi saat hukum tidak lagi memiliki nilai utilitasnya kecuali hanya untuk bermain dadu bermain berdebat di depan rana Hakim sebagai Tuhan ya ya kan Hakim Tuhan di pengadilan Hakim adalah Tuhannya dan tersangka itu manusia Jaksa itu jinnya biasanya Jaksa yang enggak dibayar yang dibayar itu malaikat ini Mas Baruk gak tahu saya bukan anak hukum jadi bagaimana saat kita menemukan bahwa hukum tidak lagi apa ya namanya istilahnya tidak lagi sekuantitatif itu hukum justru dimaknanya sebagai suatu hal yang tidak menyelesaikan masalah apa itu nabanya pembagian-pembagian pengkotak-kotakan kesejahteraan kebermanfaatan kebahagiaan kalau bahasanya bentam keba kebermanfaatan kebahagiaan tapi kalau hukum sekarang kita akan membahas kan sebagai keadilan nanti kalau masalah keadilan diskusikan sama Prof Mis tentang teori keadilannya John Rouse ya Prof ya jadi pertanyaannya lebih mengerakis itu jadi ini pertanyaannya secara umum ya kita akan diskusikan bagaimana hukum yang awalnya giniologi hukum yang berdasarkan pendapat Jeremy Bentham yang memang dihususkan untuk mengatur sebisa mungkin seluruh orang sebisa mungkin seluruh orang kalau di Indonesia kan enggak suku Baduy kan enggak bisa kan ya suku Baduy enggak bisa tapi enggak masalah kalau suku Baduy nah yang masalah itu orang seperti Verdi Sambu jiwa seraya pengusaha rokok iya kan ya karena ada monopoli di sana ada monopoli di sana seandainya tidak ada monopoli di dalam dunia perokokan iya kan ada monopoli kita kalau kita saya tanya teman-teman Jakarta surya 12 yang merah itu sudah ada di Jakarta apa lagi pertanyaannya hukum itu mewakili siapa sekarang kalau hukum benar tidak bisa menjadi sekuantitatif itu tidak bisa lagi diobjektifkan jadi pada hukum siapa kita akan kembali kalau bukan kepada hukum Tuhan iya kan ya jadi benar kata kata siapa Mas Banu ya satu-satu tahun lagi Mas Banu ini akan dapat gelar guru besar doakan kayak gini Mas ya Mas siapa namanya itu Mas Rozin ya bukan Bentham itu bukan kekurangan merenung enggak apa yang sempitian klaimkan pernyataan atau yang dikatakan Ahmad Wahib tadi enggak Bentham itu sebenarnya hanya menginginkan bagaimana kebaikan itu punya ukuran karena utilitas itu kan ukuran kebajikan karena kadang dan manfaatnya apa manfaatnya tadi dalam hukum misal saya sebagai hakim itu terkadang memutuskan sesuatu itu hanya disesuaikan dengan selera saya kalau di dalam hukum itu ada sifat egois manusia ya kalau Bentham itu menyesuaikan bagaimana sifat egois manusia itu dengan halayak ya misalnya gini Banu melaporkan sudah didustai oleh seorang perempuan misal diselingkuhi walaupun saya gak terlalu tahu ya cara matematika cuma saya kalau bertindak sebagai pola pikir Bentham saya akan tanya berapa hari kamu mengalami sakit hati ini untuk memutuskan hari seperti itu nah itu pertama kan ketemu nanti durasinya sakitnya itu berapa hari kan panjangnya berapa ya enggak panjangnya merasa sakit itu berapa hari kan kayak gitu kemudian saya tanya untuk mengetahui efek setelah kamu sakit hati yang kamu lakukan apa misal hapir bunuh diri kan mengalami jiwa jadi nanti untuk memutuskan hukum terhadap yang menyakiti Banu itu itu disesuaikan dengan alat apa ukuran yang sudah diberikan oleh Mas Banu tadi kalau kita kan sekarang enggak yang penting hukum bicara seperti ini ya enggak kan kayak gitu jadi yang nanti bikin masalah sebenarnya antara kebahagiaan individual tadi kemudian dibenturkan dengan kemanfaatan halayak di Indonesia LGBT sampai sekarang menjadi kontroversi itu persoalan apa persoalan selera prasangka dan pandangan itu tiga kan selera prasangka dan pandangan secara selera itu salah tempat misal nah kalau pakai utuliterarianisme mana yang harus kita perbaiki hukumnya atau pekerja atau yang mengidap LGBT tadi ketika dalam tanda kutip LGBT menjadi ketimpangan di dalam sosial dan moral misal ya itu manfaatnya dari utuliterianisme kita harus oh kamu kok bisa punya kebahagiaan kalau bercinta dengan sesama jenis kan itu nanti di apa namanya kesenangan-kesenangan yang mereka miliki itu nanti di analisis itu berarti ada kesenangan yang salah tempat gitu iya kan ya ada memang kesenangan yang salah tempat apa kalau di lagu itu kan mencintai di waktu yang salah itu ya hehehe enggak istilahnya kayak gitu ada gimana kita menanggapi kesenangan yang salah tempat ada itu gangguan-gangguan psikologi yang seperti itu itu ada mas kan ya kan nah baru kalau kata Bentham nanti kita ukur dengan halaya tidak karena orang yang melakukan LGBT itu membahayakan misal itu perasangkanya jadi perasangkanya nah berikan bukti real oh inilah ukurannya sekian tahun yang melakukan homoseksual lebih mudah mengidap penyakit misal kayak gitu kan ukurannya nanti ketemulah secara kebijakan hukum nah berbicara hukum tadi tidak pas dari kriminal kriminal itu ada kriminal murni ada kriminal tidak murni misal tadi membawa rokok ya pedagang rokok itu kan bukan kriminal murni kriminal murni itu membunuh kriminal tidak murni itu kayak kita enggak bayar pajak itu kan kriminal tidak murni hanya persoalan bukan salahnya kita tidak membayar pajak penjermanan bahan baik itu kan membunuh karakter berarti masuk pada kriminal murni pembunuhan narkoba itu kan kriminal murni yang tidak kriminal murni itu misal kita gak bawa SIM itu itu bukan kriminal murni karena ketinggalan ada hanya persoalannya kita lupa ketika berangkat tidak ngecek SIM jadi itu nanti memahami bentem itu harus paham dulu utilitas David Hume pas baru harus paham sifat manusia yang diutarakan oleh Thomas Hobbes atau Hobbes ya setelah paham itu baru nanti kita bicara tentang bentem tadi oh gini oh gini untung ada bentem kalau enggak ada kita kan bertengkar antara perebutan kebahagiaan saya tanya ke si full kamu kenapa pakai baju hitam orang saya bahagia sudah sih bahagianya kayak gini tapi saya gak enak lihatnya kan mengganggu saya karena ketika saya punya traumatis terhadap yang warna hitam misal itu ada penyelesaian dalam pola tindakan kan loh jalan keluarnya gimana gimana enaknya oh gini jual-jualnya nanti ya selesaikan secara ukuran tadi sejak kapan saya punya traumatis misalnya dan bagaimana untuk disembuhkan itu mas jadi utilitarianisme itu memang berbicara bagaimana kesenangan egois atau yang kita dimiliki secara individu itu dapat apa dikaitkan dengan kesenangan secara akumulasi atau secara universal rata-rata itu hukum dan moral itu alasannya adalah universal ya kan dengan tanda kutip bahasa demi kepentingan umum dan demi kepentingan bersama kan mesti kayak gitu kan ya ada kebijakan mesti demi kepentingan umum ada undang-undang ada demi kepentingan umum nah utilitarianisme membawa suara kepentingan umum silahkan boleh ada tapi kepentingan pribadi juga dapat di dipertimbangkan tuh Indonesia itu lengkap dalam undang-undang kalau anda pengen tahu undang-undang yang secara agama misal silahkan ke Aceh iya iya maksudnya pakai Islam kan silahkan ke Aceh kalau punya Kristen silahkan ke Papua kan kayak gitu punya Hindu silahkan ke Bali kayaknya kalau di Bali itu selama kita pakai atribut agama kita diperbolehkan untuk tidak pakai helm ilang undang-undang helm itu gak ada selama kita pakai kopiah kenapa karena orang Bali berpandangan dasar hukum kita adalah Pancasila tetap agama selama agama di atas maka undang-undang yang lain hasil legislasi itu gugur kayak gitu sama di Aceh praktiknya pakai hasil legislasi tapi hukumnya tindak pidananya nanti pakai Islam jinayat cambuk iya kan ya itu nah kalau udah ada seperti ini ini kan demi kepentingan masing-masing daerah maka tidak perlu dipaksa gitu kan nah Medula itu lebih-lebih pemekasan kemarin sedang mencanangkan undang-undang tidak boleh bergantikan tangan iya kan ya laki-laki dan perempuan yang tidak sah menikah secara KUA secara kantor urusan agama tidak maka tidak boleh bersentuhan tubuh gitu cuman pertanyaannya itu diambil dari agama atau dari budaya misal kalau dari agama itu gugur karena salah satu madhab itu kan memperbolehkan untuk bukan menggauh berpegangan lawan jenis kayak Imam Hanafi kita salaman dengan lawan jenis kan boleh yang haram itu kan Imam Shafi'i makanya kalau banyak kan kiai-kiai atau ulama-ulama ulama-ulama perempuan salaman lawan jenis itu kan karena mungkin dia pulau pikirnya pakai pakai apa pakai state atau masjab hukum yang lain kan kayak gitu nah itu yang gak kadang yang kita hadapi secara sosial itu gak selesai kan iya kan di Anu gak boleh makanya kan ada kampus itu yang Islam banget itu dibisah laki-laki dan perempuan ada kampus yang sama-sama Islam di karena yang state hukumnya berbeda-beda itu nah utilitarianisme itu hadir sebenarnya untuk itu bagaimana hak individual juga dapat pertimbangkan di dalam hak halaya umum kalau Mas Syuhud ke depan ingin menerapkan hukum Islam di Madura tinggal pindahnya jaga Aceh misal loh bebas di Indonesia itu bebas mas pindah penduduk tinggal ngajukan ke di Suduk Capil mas saya mau pindah penduduk ke Aceh kayak gitu kan atau yang lain ingin mendirikan hukum Kristen di Madura misal tinggal pindah ke Papua gitu kan itulah adanya dari utilitarianisme yang salah itu adalah kita memaksakan hukum itu dipaksa untuk kepada yang bukan pada tempatnya namun mengganggu kepada kesenangan individu atau ketenangan kita gitu kan kan iya kalau punya sebanu punya hukum sendiri misal gimana Sambian Sambian coba aja gini jangan pakai helm dan kemudian menentang kepada polisi Pak saya kalau pakai helm pusing kata dokter mengendara ke dalam keadaan pusing itu gak boleh bisa menjelaki hidup saya Sambian berani gak berargumen seperti itu karena harusnya berani saya kalau pakai helm Pak sini gatal rambut saya karena kemampuan karena bahan helm yang ada di Indonesia itu dari pengelolaan sampah gitu kan yang bertahannya itu 3 bulan yang bebas bakteri kan bisa tuh tapi kita kan gak harus terus manut saja walaupun itu gak enak iya kan lo ada temen saya itu males kalau pakai helm gerah gak enak gelisah kan mengganggu psikologisnya dan ketika mengganggu psikologisnya bahaya karena mengendara dalam keadaan terganggu psikologis membahayakan diri kan kayak gitu itulah utilitarianism artinya kenyamanan yang harus ada ukurnya mas cuma yang nanti akan menjadi pertentukan yang menjadi debat atau diskusi sampai sekarang gini nalarnya katanya tadi kalau sampai bahagia minum kopi saya bahagia minum susu gitu terus dimana kebahagiaan bersamanya gitu itu yang menjadi debat sampai sekarang kan iya kan sehingga antara merah putih hitam punya kebahagiaan masing-masing dan ingin dijadikan kebahagiaan bersama itu susah muncullah perdebatan panas sehingga nanti gak ada mas dalam suatu kelompok itu yang tidak menginginkan kebaikan tapi alasannya adalah kebaikan masing-masing kan ya mohon maaf Ormas Ormawa itu ya tujuannya adalah kebaikan semuanya yang merah yang hitam yang putih yang hijau yang kuning dan sebagainya itu memiliki kebaikan masing-masing nah kenapa harus bertengkar dalam memperjuangkan kebaikannya masing-masing munculah utilitarianisme yuk kita ukur kebaikannya gimana untuk mencari kebaikan bersama bersama itu tapi gak mungkin mau kenapa karena sudah terikat oleh hukum etika atau hukum moral makanya ada apa kalau mau masuk itu ada diklat ada ini itu kan dalam sedang pemberian kebaikan versi kelompoknya proses-proses seperti itu ada apa namanya iya ini apa tadi iya sebagainya lah diklat apa ini 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 selama berapa kali kali untuk terus berjenjangan itu kan selama transformasi nilai yang ada di kelompoknya dan itu dianggap suatu kebaikan dan manfaat doktrin terus sehingga memiliki pengahaman kebaikan masing-masing ada utilitas sosial punya David Hume dan utilitarianisme punya Jeremy Bentham itu untuk menjadi telak ukur etika yang ada di dalam masing-masing ini sehingga kebaikan suhu dan kebaikannya saya itu ketemu di titik yang sama dan tidak saling mengganggu pada yang sudah didoktrinkan saya ini hasil doktrin karena kayak gitu pakai baju itu hasil doktrin saya sejak kecil karena saya dipaksa pakai baju orang saya lahir tidak pakai baju akhirnya saya didoktrin sama orang tua saya dibelikan baju dipaksa saya sampai nangis ekot pelekot di tang-tang menangis itu itu doktrinan sama kayak gitu kelompok-kelompok itu didoktrin bahwa kebaikan ini loh yang benar yang merah diklatnya kebaikannya A yang hijau kebaikannya B yang C terus utilitas sosial punya David Hume itu bagaimana tidak terjadi ketimbangan sosial nah muncullah di dalam dunia etika punya Jeremy Bentham bagaikannya sudah bicara kebaikan tidak lepas dari etika dan moral kebaikan egois kelompok individu ini juga dipertimbangkan dan dibawa kepada ranah universal sehingga tidak ada lagi gap gap antara kelompok-kelompok tersebut kan tidak terjadi kegaduhan tuh makanya bahasa gaulnya kayak gini Mas kita akan bahagia di tempat kita masing-masing kayak gitu kayak gitu kan tapi tempat kita sama dunia gak tahu kalau Mas Nanang biasa hidup di bukan tidak hidup di bumi misal di Mares itu kan kayak gitu bahasa moralnya pesannya kayak gitu kita akan menemukan kebahagiaannya masing-masing ya kan setelah paham masing-masing kenapa harus bertengkar di tempat yang umum untuk mempertahankan kebahagiaan masing-masing tersebut kan kayak gitu sehingga kalau musim politik yang merah berkampanye gini-gini yang biru berkampanye gini-gini diperterankankan di dunia publik muncullah kegaduhan sosial sampai saling fonis kamu apa namanya berpihak pada kejahatan kamu berpihak pada kejahatan klaim-klaim itu dan klaim terus sesuai alat yang dipakai nanti dan tunggu nanti di 2024 ini akan lebih parah kan kayak gitu secara prediksi kita akan membawa agama etika moral untuk menjadikan alat makanya setiap orang yang kasus pasti di media itu pakai atribut agama yang awalnya setiap harinya itu tidak pakai hijab karena ada dirundung masalah untuk dimasukkan di koran dan TV tiba-tiba pakai hijab iya kan sekalipun non muslim kadang-kadang itu pakai hijab kadang-kadang gitu pakai kopiah padahal tidak sudah pakai kopiah kenapa yaitu karena kita selama ini tidak punya ukuran kebaikan bukan atau ukuran kebaikan itu ada tapi kita mengabaikan sehingga ukuran kebaikan kita adalah sesuai yang ditanamkan kebiasaan publik karena kayak gitu kalau menurut media sosial baik ya itu baik karena kayak gitu kalau sekarang pakai sistem apa namanya ini like komen kayak gitu kan and share itu udah ukuran kenyamanan dan apa fungsinya orang main tiktok kan kenyamanan pribadi kan kalau di like bahagia kan gitu sekarang udah ukurnya kayak gitu yang penting di komen orang banyak pengikutnya kayak gitu viral baru itu dijadikan duta nanti Banu itu jadi duta kampus hehehe karena dia selalu mencari keviralan gitu hehehe rambutnya dipanjangkan cari viral hehehe karena selama ini bukan mahasiswa kalau enggak kalau enggak gondrol kan ya no ya sehingga kalau udah gondrol beda kan padahal bukan gondongnya kan kayak gitu yang penting isi kepalamu kan kayak gitu hehehe 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 enggak kan kayak gitu Mas Bang Faruk sering pakai jas gitu kan ya karena diseniorkan misalnya itu ukuran-ukuran moral apa ukuran supaya dikelihatan baik kan gitu selama ini kan enggak maksudnya utilitasnya lho ukuran kebaikannya kan disitu sekarang kita yang menurut publik itu wow itu akan baik siapa yang enggak kenal Mas Nanang kalau Mas Nanang itu maco misalnya kalau kuliah karena pakai jam tangan pakai ya kalau kata tetangga saya itu handsome hehehe 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 kalau pakai jam tangan gini gini ya itulah utilitas sosial kita sekarang lagi mengalami degradasi sehingga semuanya adalah hedonis bukan hedonis nilai tapi hedonis materi apa yang tampak gitu tapi bukan salah orang yang melihat materi bukan salah benar tapi alangkah indahnya kalau kata jerami bentong diikuti dengan hal yang abstrak karena setiap ada hal materi pasti ada efek kan kayak gitu kan iya kan ini benda pasti ada efeknya untuk menghidupkan efeknya untuk menghidupkan scoopy kali kayak gitu apa namanya motor ya kan ya ada efeknya itu pandangan jerami bentong jadi sekalipun kita memandang fisik relatif saya memandang Banu cakep semua saya tetap memandang fisiknya tapi juga efeknya apa oh dia Banu itu enak loh kalau komunikasi dengan saya lembut kan ada rasa kenyamanan ada di situnya salah kalau saya gak memandang dirimu itu secara fisik kan ada orang yang bucin-bucin itu kayak gitu goblok itu karena enggak orang dia belum ketemu sama rohnya kan kayak gitu saya dulu kan kak saya gak memandang kamu itu secara fisik gitu orang kamu belum ketemu roh saya kok ya harus secara fisik dulu yang dipandang karena kalau kamu ketemu roh saya kan nari itu hantu namanya karena gitu ya itu secara gurauannya kayak gitu gampangnya lah ultradiarisme itu mudahnya kayak gitu sekalipun ada materi kita hedon mencari kesenangan dari benda ini tapi efeknya ada apa efeknya bahagia senang kan kayak gitu ya itu bukan siapa orang yang jalan-jalan ke gunung misal bukan mencari hanya kesenangan materi enggak tapi ada kepuasan tersendiri secara psikologis nah itu ultradiarisme jadi apa namanya boleh kaya bahasa sekarang boleh kaya tapi jangan melupakan ketenangan kayak gitu seimbang kaya tenang tenang kalau gak tenang ya kaya kayak gitu itu sih dari saya bukan ceramah ini jadi kalau berbicara tentang utilitarian dari tadi memang yang sudah disampaikan oleh Mas Haang oke lah apa ya namanya sudah apa ya bisa dikatakan itulah jawabannya daripada utilitarian akan tetapi kalau kalau berbicara tentang utilitarian memang tidak akan lepas dari yang namanya filsafat karena memang akar dari utilitarian ini adalah filsafatnya itu dimana filsafat itu yang juga saya pahami adalah untuk mengayomi sisi-sisi kemanusiaan sisi-sisi kebahagiaan ya manusia gitu dan kalau berbicara tentang utilitarian maka tidak akan juga lepas dari kebahagiaan tadi kebahagiaan yang sudah disampaikan dari beberapa kali itu akan tetapi saya ingin lebih apa ya saya menemukan banyak hal akan pembahasan ini ketika ketika berbicara tentang kebaikan ketika berbicara tentang konsekuensi konsekuensi nilai dan semacamnya yang disebutkan itu itu kan berbicara juga tentang baik buruk menilai tentang baik buruk tapi saya juga terbesit dari tadi sedikit tentang itu baik buruk yang seperti apa yang 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 dimiliki oleh manusia sedangkan yang saya tahu porsi dari baik buruk setiap manusia itu berbeda-beda dari setiap pandangan itu berbeda-beda ketika apa ya namanya ketika saya anggap lah saya memukul orang dan itu secara pandangan orang lain itu salah dan itu dianggap buruk nilainya agar tapi mungkin dari saya sendiri itu baik loh itu itu baik dan itu mampu membuat saya bahagia karena itu saya bisa meluapkan amarah rasa dendam dan semacamnya gitu kan kalau di nomor 7 itu harus wajib ya harus wajib dan itu menjawabkan nilai besar kalau kalau mampu memukul kan gitu saya lebih tertarik barusan itu dari pertanyaan-pertanyaan Mas Banu itu ketika ditampilkan teorinya siapa jeremi betam ini terhadap kenyataan yang ada di Indonesia ini arahnya kemana gitu artinya hukum di Indonesia ini arahnya kemana gitu kiblannya kemana apakah ke jeremi benten atau ke Machiavelli gitu gitu Nicolo Machiavelli itu kan mengatakan bahwa politik ataupun ya berbau politik gitu hukum itu nggak ada kaitannya dengan moral gitu sama sekali gitu kalau dihadapkan dengan persoalan-persoalan kenyataan sosial yang terjadi di Indonesia hari ini ini masih apa namanya masih belum ke teori ya masih belum ke teori lalu kemudian kritik terhadap teori maupun solusi terhadap teori tapi perbandingan dulu antara kenyataan di Indonesia dengan teori Oke mungkin ambil dari kenyataan ketika berbicara tentang hukum itu tidak masih sampai saat ini dan bisa kita lihat dan rasakan tentunya realitas yang ada di Indonesia sendiri itu kalau berbicara hukum masih tidak jelas dan ya maksudnya tidak jelasnya itu kan hukum tujuannya adalah untuk apa tadi adalah untuk mengatur tingkah laku manusia dan rentetan-rentetan lainnya adalah tentang keadilannya gitu nah dan nyatanya masih banyak di Indonesia sendiri ya itu itu ada beberapa yang masih tidak tersentuh oleh hukum itu hukum hukum apa saja ya yaudah kita lihat aja apa realitas yang ada hukum hukum mencetarakan manusia atau hukum memiliki pendapat yang sama apakah itu sudah sederhananya apakah itu sudah mampu untuk di apa ya sudah masuk kepada setiap daerah khususnya yang ada di Indonesia gitu nah lagi-lagi berbicara tentang apa utilitarian utilitarian sebenarnya masuk ke konsep kebahagiaannya tadi tentang baik dan buruk itu ternyata bagi saya masih berbeda-beda yang saya tadi itu ketika saya memukul akan tetapi itu baik bagi saya akan tetapi itu buruk bagi orang lain dan itu ambil lagi kepada etikanya etika ternyata yang Mas Banu tadi jelaskan bahwa ketika berbicara etika memang yang setiap daerah itu memiliki kultur ataupun aturan-aturan tertentu aturan-aturan yang berbeda tentunya setiap daerah gitu kan Madura iya dan semacamnya Pamakasan Semenep Indonesia menghubungi itu nah ini sebentar lagi yang masuk itu nah ketika kita sudah menyadari bahwa setiap setiap daerah memiliki etikanya masing-masing Tengka maka ambil lagi tarik lagi kepada konsep kebahagiaannya Jerem itu kebahagiaan ataupun moralitasnya kita ambil dan maknai moralitas itu seperti apa sedangkan moralitas yang kita pahami itu adalah bagaimana itu mampu memberikan manfaat secara menyeluruh manfaatlah tidak ada istilah menyeluruh manfaatlah nah manfaat yang seperti apa yang dimaksudkan oleh Betem ini mungkin saya masih belum bisa menganalisa secara teorinya Jeremy Betem akan tetapi saya memiliki sendiri perspektif sendiri tentang yang dimaksudkan manfaat di sana moralitas ataupun kebermanfaatan di sana moralitas itu akan bisa dianggap manfaat akan benar-benar bisa dikatakan bermanfaat ketika itu sifatnya berjangka panjang tidak tidak jangka pendek maksudnya apa ya kalau kalau di agama Islam ya manfaat orang manfaat orang ini apa yang namanya ya manfaat orang bisa membahagiakan orang lain akan dibalas dengan kebahagiaan di akhirat katanya gitu kan nah itu yang dimaksudkan oleh mungkin Jeremy Betem gitu yang jangka panjang yang sifatnya jangka panjang tidak hanya berakhir sekarang dan kesannya memang kalau Jeremy Betem ini lebih sedikit liberal lah apa ya nah liberalnya dalam dalam memaknai utilitariannya itu sendiri kebebasan yang seperti apa hingga hingga mampu membuat kebahagiaan secara bersama dari tadi memang tidak akan pernah bisa memberikan kebahagiaan secara bersama ketika kebahagiaan itu sendiri memiliki porsi yang berbeda-beda nah ini berkaitan lagi loh kok bisa dan bagaimana kita mengkorelasikan dengan berbagai hal perbedaan-perbedaan itu saya rasa saya berpikir tadi itu akan mampu terwadahi ketika ada hukum nah hukum disana yang menyetarakan semuanya gitu bukan atas hukum itu untuk untuk menguncilkan beberapa hal akan tetapi hukum itu mewadahi agar agar supaya walaupun keegoisan-keegoisan setiap manusia itu berbeda-beda akan tetapi ketika ketika adanya hukum mampu membuat apa ya batasan-batasan kepada setiap manusia kepada warganya dan itu fungsinya adanya hukum khususnya hukum-hukum etika gitu hukum-hukum kemanusiaan ini sampai jam berapa ya hukum-hukum 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 sedikit mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum ditutup dan kita bicara bebas lah selain selain ini hukum-hukum 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 jadi memang yang saya rasakan Jeremy Batem ini masih ya memang dikatakan tadi abstraknya dalam hukum etikanya harus ada kolaborasi antara hukum abstrak dan hukum yang terlihat hukum yang terjangkau lah iya ya hukum malam dan dan kembali ke tadi memang utilitarian ini lebih bagaimana bisa memetakan antara porsi masyarakat kecil dengan porsi masyarakat atas gitu sehingga hukum-hukum itu memang sudah benar-benar kelihatan mana yang mampu memberikan kebahagiaan secara menyuruh akan tetapi itu dipetakan antara kebahagiaan secara menyuruh bagi kaum atas dan kebahagiaan secara menyuruh bagi kaum bawah sehingga kayak kebijakan-kebijakan itu tidak ini tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan lagi tentang itu yang tadi yang disampaikan oleh Mas Nanang barusan bagaimana kita apa ya daerah atau suku apa yang sudah disebutkan barusan itu memang yang saya tanyakan tadi di awal tentang bagaimana sih dengan sekelompok minoritas yang termarjinalkan oleh suatu kebijakan gitu berarti kebahagiaan disini tidak sesederhana itu gitu tidak sesederhana yaudah yang penting kita bahagia enggak 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 gitu juga dan dalam konteks ini juga bahwa ada tiga objektivitas yang mengalami ambivalensi daripada teori utilitarian ini yang pertama adalah utilitarian ini terdapat ketidakmampuan untuk menaruh hormat pada individu atau hak-hak minoritas anggaplah kurang kurang mampu untuk dipahami secara secara menyeluruh dan yang kedua adanya ketidakmampuan ataupun ketidakmungkinan memberikan kebaikan ke dalam materi ke dalam materi itu bisa diartikan sebagai kebahagiaannya itu dan yang terakhir akan tetapi satu hal ini satu teori ini masih dianggap masih dianggap relevan sampai saat ini terutama dalam memberikan keputusan keputusan ini kan lebih kepada kepemerintahan memberikan keputusan dengan mengambil konsep ataupun teorinya jerewi bethem jika pemimpin itu tidak tidak mau mengimbangi ataupun apa ya namanya tidak memikirkan secara umum maka itu tidak layak untuk disebut sebagai pemimpin itu sih dari beberapa gaplah kesimpulan sementara saya tentang jerewi bethem dan mungkin ini tidak akan bisa selesai pembahasannya karena sejatinya teori-teori itu akan semakin berkembang dari waktu ke waktu oke mungkin itu dulu dari pembahasan jerewi bethem terkait utilitarianisme eh biasanya ditutup bagaimana oh iya selebihnya mungkin apa ya semoga bermanfaat iya itu itu dulu mungkin itu itu saja dari diskusi pada kali ini terima kasih banyak atas perhatiannya terima kasih banyak untuk penonton yang mungkin bisa menonton sampai selesai jangan lupa like, komen, dan share oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati